Kenapa saya mengatakan wahyu panca gaib adalah yang terbaik? Karena hanya orang-orang yang sudah bertobat yang bisa menjalankan wahyu panca gaib. Kalau belum bertobat dia akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menjalankan wahyu panca gaib. Dikarenakan wahyu panca gaib hanya dapat dilakukan dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Menganggap wahyu panca gaib sesat berarti menganggap sedulur papat kalimau pancernya panjeningan sendiri sesat. Dan perhatikan kehidupan panjeningan di setiap saat apa yang sedang terjadi. Bagi saya pribadi wahyu panca gaib adalah terbaik. Kenapa wahyu panca gaib terbaik? Kenapa saya berani mengatakan bahwa wahyu panca gaib adalah terbaik? Karena hanya wahyu panca gaib yang dapat dilakukan hanya dengan kebaikan atau kebajikan. Selain dengan kebaikan atau selain dengan kebajikan atau selain dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Wahyu panca gaib tidak dapat dipraktekan. Tidak dapat dilakukan, tidak dapat diibadahkan. Dari sini saya berani mengambil bahwa wahyu panca gaib adalah terbaik. Kenapa saya mengatakan wahyu panca gaib adalah yang terbaik? Karena hanya orang-orang yang sudah bertobat yang bisa menjalankan wahyu panca gaib. Kalau belum bertobat dia akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menjalankan wahyu panca gaib. Dikarenakan wahyu panca gaib hanya dapat dilakukan dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Itu bukti kalau wahyu panca gaib yang terbaik. Tidak percaya, tetap tidak percaya itu hak panjenengan. Namun perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang panjenengan alam? Hingga sampai ajal menjemput panjenengan. Dan ketika ajal itu datang menjemput panjenengan, panjenengan akan bergetar mengingat. Apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Namun ingatan panjenengan pada saat itu sia-sia tidak ada gunanya. Saya berharap banyak apa yang saya informasikan melalui video kali ini bisa dimengerti. Dan tentang wahyu panca gaib ini mulai malam ini saya sudah tidak menggunakan kompromi lagi. Karena kompromi yang saya gunakan selama ini justru diremehkan. Ada kadang yang tidak percaya atau putra romo tidak percaya dengan apa yang saya katakan di dalam video kali ini. Perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Walaupun panjenengan mengaku putra romo, walaupun panjenengan faseh, hapal, bacaan-bacaan, kunci paweling, punya asmo, hapal, mijil, singkir. Apakah panjenengan mampu menyelamatkan diri panjenengan? Dari masalah-masalah dunia. Perhatikan saja kalau tidak percaya. Saya bisa berbicara karena saya mengalami sendiri. Saya berani berbicara karena saya mengalami sendiri, karena saya melakukan sendiri. Bahwasannya wahyu panca gaib, wahyu panca laku tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dijalankan. Dengan cara apapun, dengan jalan apapun, dengan teknik apapun. Selain dengan kebaikan, atau selain dengan kebajikan, atau selain dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak percaya, buktikan saja. Perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang terjadi? Bisa saya pastikan panjenengan tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah tenang. Apalagi tentram, jauh banget. Panjenengan tetap mengalami masalah-masalah itu. Bahkan panjenengan, kalau mau jujur, dihantui ketakutan-ketakutan, takut mati. Jadi secara tidak langsung, melalui video ini, saya menggugah kesadaran seluruh Putra Romo untuk sama-sama mengetahui bahwa wahyu panca gaib tidak bisa dipraktekkan dengan apapun selain dengan kebaikan atau kebajikan. Suka, tidak suka. Mau atau tidak mau. Baik atau kebajikan itu keputusannya ada pada diri panjenengan sendiri-sendiri yang mengaku sebagai Putra Romo. Kalau panjenengan menyukai kebaikan atau kebajikan dan melakukan kebaikan atau kebajikan, perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang terjadi? Sebaliknya, kalau panjenengan tidak menyukai kebaikan atau kebajikan dan tidak mau melakukan kebaikan atau kebajikan, perhatikan juga kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang sedang terjadi? Silahkan dibuktikan sendiri dan disimpulkan sendiri atau diputuskan sendiri. mau baik atau tidak. mau melakukan kebajikan atau tidak itu keputusan panjenengan sendiri. Karena kehidupan di dunia ini adalah keputusan panjenengan sendiri. Panjenengan tidak menyukai saya itu bukan masalah. panjenengan percaya dengan apa yang saya informasikan atau tidak percaya kepada saya kepada apa yang saya informasikan itu bukan suatu masalah. Namun, sukai dan lakukanlah kebaikan atau kebajikan. karena hidup di dalam kehidupan dunia ini adalah keputusan panjenengan sendiri. Apapun yang panjenengan alami itu keputusan panjenengan sendiri. Kalau sampai panjenengan menyimpulkan atau memutuskan untuk tidak menyukai kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan, maka apapun kehidupan yang terjadi itu keputusan panjenengan. itulah hasil keputusan panjenengan. Maka jangan salahkan pemerintah negara. Jangan salahkan pemerintah negara. Jangan salahkan kedua orang tua panjenengan. Jangan salahkan guru-guru panjenengan. Karena apa yang panjenengan alami itu adalah keputusan panjenengan sendiri. Baik keputusan panjenengan sendiri, buruk keputusan panjenengan sendiri. Hasil dari kebaikan itulah hasil keputusan panjenengan sendiri. Hasil dari keburukan itulah hasil keputusan panjenengan sendiri. Nah, kalau semuanya itu adalah keputusan panjenengan sendiri, pilihan panjenengan sendiri, bagaimana mungkin bisa menyalahkan Pemerintah negara Bagaimana mungkin bisa menyalahkan Kedua orang tua Bagaimana mungkin bisa menyalahkan guru-guru panjenengan Kelowong itu pilihan panjenengan sendiri Keputusan panjenengan sendiri Di dalam kebaikan Atau Di dalam kebajikan Atau Di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayang Tidak ada Kesedihan Tidak ada Kepedihan Tidak ada penderitaan Tidak ada Kecelakaan Tidak ada gagal Tidak ada miskin Tidak ada kekurangan Bahkan tidak ada kematian Kalau panjenengan sampai mengalami penderitaan Kesedihan Kepedihan Kekurangan Kalau sampai panjenengan mengalami masalah Apapun itu bentuknya Berarti Pilihan panjenengan Yang panjenengan Simpulkan yang panjenengan Putuskan Bukan kebaikan Atau Bukan kebajikan Atau bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang Dan Jangan sesali Karena itu Adalah pilihan panjenengan sendiri Saya ulang Ingat Dan ketahuilah Di dalam kebaikan Atau kebajikan Atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Yang ada Sampai ada Berarti Pilihan yang panjenengan Simpulkan Atau pilihan yang panjenengan putuskan Bukan kebaikan Bukan kebajikan Bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang Dan Jangan sesali Karena itu pilihan panjenengan sendiri Jangan menyalahkan apapun Jangan menyalahkan siapapun Karena itu adalah pilihan panjenengan sendiri Tuhan memang maha memberi Termasuk takdir atau nasib Itu adalah pemberian Tuhan Karena Tuhan maha memberi Namun percayalah Takdir macam apapun Takdir model apapun Yang diberikan oleh Tuhan Bisa kita ubah Bisa kita ubah Kalau kita tidak menyukai Takdir atau nasib itu Kalau kita tidak menyetujui Takdir atau nasib itu Kita bisa merubahnya Dengan cara Menyukai kebaikan Dan melakukan kebaikan Atau Menyukai kebajikan Dan melakukan kebajikan Atau Menyukai Kesadaran rasa cinta kasih sayang Dan melakukan kesadaran Dan melakukan kesadaran rasa cinta kasih sayang Saya jamin Saya jamin Takdir seburuk apapun Dan melakukan nasib Kalau kita tidak melakukannya Atau melakukan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tidak ada keburukan di dalam Lawang di dalam kebaikan Atau kebajikan Atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tidak ada keburukan Bagaimana mungkin akan mengalami keburukan Betapapun Tuhan berfirman Kepada kita Bahwa takdir kita adalah miskin Nasib kita adalah miskin Kalau kita menyukai kebaikan Dan melakukan kebaikan Atau menyukai kebajikan Dan melakukan kebajikan Dikarenakan di dalam kebaikan Dan kebajikan itu Tidak ada kemiskinan Ya kita tidak akan mengalami kemiskinan Tidak dari sini Takdir atau naksib sudah berubah Inilah Inti saripati Dari apa yang saya informasikan Tanpa tedeng aling-aling Dengan berbagai macam sudut pandang Dan beraneka ragam Ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan Dan jumlah dari informasi ini Ada ratusan konten videonya Kalau sampai tidak mengerti juga Berarti tidak mau mengerti Kalau disimpulkan secara singkat Sesungguhnya Ini adalah tentang pertobatan Ini adalah tentang tobat Ini adalah tentang pertobatan Dari masa lalu Apapun itu Judulnya Dan tentang pengampunan Tidak ada spiritual terbaik Tidak ada laku terbaik Selain bertobat Tidak ada spiritual terbaik Tidak ada spiritual terbaik Tidak ada spiritual tertinggi Tidak ada laku terbaik Tidak ada laku tertinggi Selain bertobat Silahkan ditanyakan kepada Siapapun dan dimanapun Dan tidak ada Kebahagiaan terbaik Tidak ada Kebahagiaan tertinggi Selain Mendapatkan pengampunan Dari Tuhan Setelah bertobat Itu kesimpulan Tersingkat dari saya Tentang apa yang sudah saya informasikan Tanpa tede ngaling-ngaling Artinya Tidak menyukai Wahyu panca gaib Menuding wahyu panca gaib Sesat Berarti Tidak memiliki Etikat Atau karakter baik Pada diri orang tersebut Dan selama panjenengan Belum bertobat Maka selama itu Panjenengan Tidak akan pernah Menemukan Inti Saripati Kehidupan dunia Selama panjenengan Belum bertobat Berarti Selama itu Panjenengan Belum pernah Mendapatkan pengampunan Dari Tuhan Dan selama panjenengan Belum mendapat Pengampunan Dari Tuhan Maka selama itulah Panjenengan Tidak akan pernah Mengerti Memahami Mengetahui Apalagi Menikmati Rasanya Inti Saripati Daripada Kebahagiaan Yang Sejati Atau yang Sesungguhnya Sungguh Semuanya itu Sudah saya Informasikan Dan Kadangan kita Malam ini Saya cukupkan Sampai disini Tercerahkan kita Semua Dan terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati